Andi Harun Selakuali Kota Samarinda menyebutkan terdapat empat aspek dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, akan berdampak pada peradaban dunia. Dalam situasi pembangunan, menurutnya perlu dilakukan navigasi terhadap aspek-aspek penting yang menghasilkan dampak positif. Mengingat bahwa pembangunan IKN merupakan upaya perwujudan baru identitas Indonesia, dari Java Sentris menjadi Indonesia Sentris. Pertama, ia menyebutkan aspek kekuatan ekonomi. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, SDA, yang tinggi. Sehingga, jika aspek kekuatan ekonomi ini digencarkan secara maksimal, tentu akan berdampak bagi peradaban dunia. Kedua, aspek ketahanan dan keamanan negara. Andi Harun kemudian menyebutkan salah satu contoh ketahanan dan keamanan dari negara Amerika. Misalnya Amerika. Negara ini memiliki banyak pangkalan militer di berbagai negara. Ini menciptakan mindset dunia ketahanan militer. Dan ini salah satu cara yang menguatkan posisi keadidayaan Amerika itu sendiri, jelasnya. Sehingga, hal-hal tersebut perlu diadaptasi dalam rangka mempertahankan keamanan sebagai wilayah ibu kota baru. Kemudian aspek ketiga adalah digitalisasi dan pendidikan. Dalam pendidikan yang baik otomatis akan berdampak pada penggunaan sistem digitalisasi terbaru. Sehingga penerapan teknologi terbaru di tengah-tengah masyarakat akan mendorong perubahan serta perkembangan suatu negara. Terakhir, terkait aspek budaya. Andi Harun mengatakan bahwa aspek budaya nantinya dapat mengambil peran dan berpengaruh bagi peradaban dunia. Karena budaya merupakan elemen paling cepat dan halus untuk mempengaruhi cara berpikir masyarakat di sebuah kawasan. Sehingga hal tersebut dapat mengimajinasikan semua orang, sekaligus mempromosikan salah satu indikator budaya Indonesia yang memiliki prospek dalam pembentukan peradaban.